Intro Ini bahasa saya Bapak Ibu Apa itu sidang ilahi? Sidang ilahi adalah hak istimewa Saya ulangi Adalah hak istimewa yang Tuhan Tawarkan dan berikan untuk mengubah Apa? Untuk mengubah apa? Mengubah nasib pribadi Terus Bangsa dan menurut hukum dan ketetapan Ketetapan Saya ulangin buat Bapak Ibu Sidang ilahi itu bukan masalah Engkau untuk berdoa untuk hanya buat kotamu Bukan hanya berdoa buat bangsamu Tapi berdoa buat siapa? Setiap pribadi saudara dan saya Engkau bisa diubahkan Orang yang bilang Tangan kita tangan yang apa ya? Tangan yang gak bisa menghasilkan sesuatu Engkau mungkin berkata Kak, saya sudah melakukan ini Melakukan itu Melakukan ini Melakukan itu Tapi kelihatannya Kelihatannya hal yang sederhana Atau saya gak bisa Dan seringkali kita berkata Ini ada apa dengan saya? Bener gak sih? Tapi masalahnya Saya catat disini saudara Menurut hukum dan ketetapan Allah Ngomongin sidang ilahi adalah ngomongin hukum Dan ketetapan Ini gak bisa main-main Bapak Ibu Ini perang ayat Iblis 6.000 tahun yang lalu sudah keren dengan 6 ayat-ayat Boleh next slide dengan cepat Saya catat begini Apa sidang ilahi? Sidang ilahi itu menghadap Bapak Sidang ilahi itu menghadap Bapak dan menentukan sesuatu Selanjutnya mereka katakan begini Mengangkat sebuah kasus Apa yang mau kau angkat? Anakmu kau yang sakit? Atau anakmu kayak kelihatannya gak fine Gak baik-baik aja Si akasus apa yang gak mau angkat? Ada sesuatu apa ya? Ada sesuatu hal yang urgensi Yang mau kau angkat di hadapan Tuhan Selanjutnya berkata begini Untuk mengambil keputusan Untuk menghakimi Yang mana? Yang ada di tangan saudara Nanti ada ayat yang berkata begini Misalnya boleh minta di 1 Korintus 6 ayat 2-3 Saya baca Karena ngomongin sidang ilahi itu ngomongin apa ya? Ngomongin hukum dan ngomongin ketetapan Boleh ada satu orang yang bantu saya dengan cepat Karena saya harus berbagi waktu dengan Bapak Daniel Ferry Sebentar Saya sudah catat Saya baca begini 1 Korintus 6 ayat 2-3 berkata begini Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan apa? Akan apa? Masalahnya saudara beda enggak dengan engkau Apa ya? Dengan kekudusan yang Tuhan taruh di hidup saudara Seringkali Yang membuat manusia goya cuma dua Apa? Iman Dan kekudusan Waktu engkau ditanya engkau punya iman enggak? Engkau kudus enggak? Engkau bisa enggak menghadap hadirat Tuhan? Kayaknya boleh yang lain Dan ini yang terus iblis sempuskan Iblis sempuskan Iblis sempuskan Dan iblis sempuskan Dan orang kristana bisa apa? Bisa ke belakang dan berkata Ah saya bukan orang yang kudus Saya bukan orang yang punya iman Dan lain sebagainya Tapi saya mau catat begini Bapak Ibu Alkitab berkata begini Bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia Dan jika penghakiman dunia Berada di dalam tangan siapa? Dalam tangan kamu Tidak tahu kah? Tidak sanggup kah untuk mengurus perkara-perkara yang tidak ber? Bapak, Ibu dan saudara semua Di sini Alkitab mencatat Perkara-perkara yang tidak ber Saudara ngerti enggak sih arti Perkara-perkara yang tidak berarti Receh Bapak Ibu Receh Dan seringkali kita enggak ngerti Makanya tadi di awal saya mau bilang gini Saudara harus ngerti identitas Saudara di hadapan Tuhan siapa Dan identitas saudara di hadapan Iblis Waktu saudara ngerti Identitasmu siapa di hadapan Tuhan Seringkali kita berkata begini Identitas saya anak-anak Allah Ya Tapi maafkan saya Itu cuma sekadar di mulut saya kadang-kadang Setan, Iblis lebih ngerti identitas saudara siapa Dan identitas saya Ngomongin sedang ilah itu Ngomongin hukum dan ketetapan Dan ini enggak bisa main-main Bapak Ibu Iblis lebih ngerti yang namanya hukum Nanti saya kasih contoh Contoh sidang ilahi bagaimana seorang Bapak harus meletakkan yang namanya Kanaknya ya Boleh next selanjutnya tadi Dengan cepat aja Mengambil kebutuh tadi Untuk menentukan nasib pribadimu, kotamu Sidang di bumi itu gambaran di surga Kalau Bapak Ibu melihat sidang di bumi itu gambaran sidang ilahi Makanya di ala kita berkata begini Ngomongin sidang ilahi itu ngomongin apa Ada kata lain terjemahan lain dari King James Version itu adalah Konfrensi jemaat yang kuat Ngomongin sidang ilahi itu konfrensi jemaat yang kuat Siapa yang jemaat yang kuat? Saya dan saudara Dengan kata lain saudara harus kuat Di hadapan siapa? Di hadapan Iblis yang ingin mendakwa saudara Ingin menghancurkan saudara Ingin merebut semua damai sejahtera Kekudusan dan lain sebagainya Saya ingin begitu Selanjutnya berkata begini Menentukan dan berbicara hukum Allah adalah hakim yang adil Maafkan saya catat Allah hakim yang adil Bapak itu pegang segala sesuatunya Melalui apa? Hukum dan ketetapan Dan seringkali Iblis pakai ini Bapak Ibu Dan kalau saudara main-main dengan sidang ilahi Saudara Iblis lebih ngerti Dan seringkali kita gak mau belajar Dan kita berkata Itu apa? Saya bisa mau bilang gini Jadi kita anak Allah Cintailah hukum dan ketetapan Yesus adalah pengacara, penolong Dan pembela kita Nanti boleh buka di satu Iblis pendakwa Wahyu 12 ayat 10 Saya boleh buka di Wahyu 12 ayat 10 Nanti kita boleh dengan cepat Wahyu 12 ayat 10 berkata begini Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita Dan kekuasaan dia yang diurah Pinya Karena telah dilemparkannya siapa? Para pendakwa saudara-saudara kita Yang mendakwa mereka siang dan malam Makanya adanya didakwa terus Iblis itu gak pernah berhenti Bapak Ibu Gak pernah berhenti Saya ngeri loh liat Bapak Ibu di tempat ini Ini pakaian merah-merah nih Apinya harus nyala Kalau gak ada apinya Ini kita putih-putih Imam-imam Tapi semua bilangin Dengerin Bapak Ibu Ini keren Karena telah dilemparkannya para pendakwa Pendakwa kita Cepat aja Next Dan undang-undang ini Saya kutip dari Pak Luki pernah ngomong ini Undang-undang dan kebenarannya adalah Al-Kitab Jadi bacal kitab dan pelajar itu Itu hukum dan ketetap Next Dengan cepat Kenapa Kenapa harus masuk sidang ilahi Bahasa saya nih Ini bahasa sederhana saya Supaya Bapak Ibu ngerti Yang pertama Karena Iblis selalu bawa tuntutan Ada yang bisa terlepas dari dosa Setiap hari di tempat ini Boleh angkat tangan Yang gak pernah bohong Yang kudus tak bercacat celah Boleh angkat tangan Dan saya persilahkan saudara keluar dari sana Tapi yang tak terlepas dari dosa Boleh angkat tangan Setiap hari Iblis menuntut loh saudara Saudara ngerti gak sih Iblis itu telah bawa buku tuntutan kepada Tuhan Tuhan Anakmu lakukan ini Lakukan ini Lakukan ini Lakukan ini Lakukan ini Lakukan ini Die by day Setiap hari Setiap menit Dia bawa tuntutan ke Bapak Mulai contohnya gimana Baca ayu Saya baca saya gini Iblis menuntut dari sebuah kesalahan Iblis menuntut dari apa ya Makanya gini Ini contoh saya Hawa dirayu Hawa dirayu ular Makan pohon kehidupan Ingat Sodom dan Gomorrah Itu hukum dan ketetapan Dicari dari 50, 40 Bahasa saya 30, 20 Sampai 10 orang gak didapetin Ngomongin apa? Ngomongin kuota Ngomongin apa? Ngomongin cawan Ngomongin apa? Ngomongin jumlah Ngomongin jumlah Itu sudah ngilahi Iblis tahu hukumnya Jadi buat manusia jatuh Karena dia tahu Tuhan mencintai hukum Dan Kebenaran Tuhan tuh gak bisa Gak bisa gini loh Gak bisa Apa ya Gak bisa Kalau udah Iblis Eh ini hukumnya kayak gini loh Tuhan Tuhan tuh udah gak bisa ngomong Si berat kata Karena dia bawa Buku tuntutan yang begitu banyak Bapak Ibu Sekali lagi Karena Tuhan itu Allah yang adil Hakim yang adil Karena kalau Masalah saudara dibawa Segini Tuntutan yang segini Hukumnya seperti ini Dia gak bisa Aku gak bisa berbuat apa-apa Itu hukum dan ketetapan Selanjutnya berkata begini Supaya pembelaan Mana? Supaya pembelaan Tuhan Terjadi atas perkara-perkara Yang kita naikkan Kenapa kita masuk sidang ilahi Membawa ketetapan Tuhan Membawa hukum Tuhan Saya cepat aja Bapak Ibu ya Ingat Udah tadi kayaknya Di dalam sidang ilahi Kita harus buat Kita harus ngerti Dasar-dasarnya Dasarnya Saya ulangin Di dalam sidang ilahi Kita harus ngerti dah Dasar-dasarnya Dasar hukumnya apa Gak bisa tadi yang seperti Pak Samuel bilang Gak bisa hasil tengking-tengking Gak bisa cuman Apa? Saudara cuman teriak-teriak Tuhan tolong ya anak saya Tuhan Dengan segala macam air mata Gak bisa seperti Ibu Itu Bapak Ibu Harus apa? Harus ada hukumnya Harus apa? Harus ada dasarnya Harus ada apa? Harus ada kebenaran yang saudara bawa Nanti dapatnya dari mana? Nanti kita akan cepat saja Tuhan itu mainnya apa? Saya baca dulu disitu Cawan Tuhan itu mainnya apa? Tapi maaf Bahasa mainnya juga mainnya apa? Cawan Bahasa kita mainnya cawan Kuota Ada gak sih disitu orang yang berdoa? Makanya kenapa disini harus dikirim ke 38 provinsi? Kenapa setiap provinsi harus berdoa? Harus menaikkan penyembahan Harus menaikkan pujian Harus berlutut menyembah Berlutut menyembah Bawa keluargamu Bawa kotamu Bawa bangsamu Apa ngomongin apa? Ngomongin kota Bapak Ibu Ada gak orang disana yang berdoa? Next selanjutnya Sedang ilahi Ini contohnya Tuhan itu tadi ngomongnya main ca Main cawan Makanya tunggu cawannya penuh Baru Tuhan eksekusi Yang paling gampang Contoh yang paling sederhana Dan paling luar biasa Dan hari ini sampai hari ini kita menikmatinya Apa? Hari itu Iblis dibuang dari surga Contohnya saya kasih ya Hari itu Iblis dibuang dari surga Karena dia menginginkan yang namanya apa? Tata Akhirnya dibuang ke surga Bahasa saya Gak usah buka ayatnya nanti kelamat Kuasa hari itu di tangan Iblis Karena dibuang Ada ayatnya jelas disitu Saudara perlu dibaca ayatnya supaya lebih jelas Oke saya baca supaya enak Lukas 4 ayat 6 Kayaknya saudara Ini banget ya Lukas 4 ayat 6 Lukas 4 ayat 6 berkata begini Kata Iblis kepadanya Segala kuasa itu Serta kemuliaannya akan ku berikan kepada siapa? Kepadamu Sebab semuanya itu telah diserahkannya Kepa Kepada aku Kepada siapa? Halo Alkitabnya sama sama saya Kunya siapa itu? Iblis Dengan kata lain hari itu Bumi dibawa kuasa siapa? Iblis Dibawa Iblis Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki Ini ngomongin siapa? Ini waktu Tuhan dicobai Yesus dicobai Anak Allah dicobai Dia 100% Allah Dia 100% manusia Hari itu dicobai dengan nama Iblis Dibilang gini Gue kasih lu kuasa Gue kasih lu kemuliaan Asal lu menyembah siapa? Menyembah gua Ngeri gak? Ngeri loh Bapak Ibu Bapak Ibu kalau baca ini Alkitab Ngeri Lu yang punya kuasa Maaf nih ya bahasa saya Kamu yang punya kuasa Kamu memberikan Mau memberikan kuasa Itu Iblis ngerti hukum dan ketepananya Selanjutnya Boleh beri sebagian Hari itu di tangan Iblis Maka ketika Iblis keluar dari surga Keluar dari Firdaus Pertanyaannya kemana? Pertanyaannya kemana Bapak Ibu? Hari itu waktu Iblis dimuntahkan Lucifer dimuntahkan ke muka bumi Dia jatuhnya kemana? Dibuang ke perut bumi Dibuang kemana? Alam maut Dibuang kemana? Bahasa di Alkitab Seul Hari itu Iblis yang pegangkan Kendali Next Selanjutnya Ini ngomongin hukum dan ketetapan Selanjutnya Sesuai hukum Tuhan Tadi judulnya Tuhan itu Adil Dia pegang hukum dan ketetapan Makanya kalau orang disidang Mereka bawa hukum-hukumnya Ini loh pasalnya Ini loh pasalnya Ini loh pasalnya Kamu gak bisa main-main Disitu Dibilang gini Ketika ada makhluk kekal jatuh Ketika ada makhluk kekal jatuh Jatuh nih Ketempatnya Dimana? Sesuai hukumnya Dimana? Dibuang ke dasar Bumi Makanya hari itu Iblis pakai tangan siapa? Tangan ular Halo paham sampai segini? Dia cerdik Dia gak kotorin tangannya Dia gak kotorin tangannya Dia pakai itu snack Dia pakai itu ular Dia bilang Ular-ular Loh rayu hawa Buat dia jatuh Seperti aku Jatuh Ngerti ya? Paham ya sampai sini ya? Saya mau bilang gini Tuhan itu menciptakan Ada namanya makhluk kekal Ada makhluk gak kekal Bahasa saya Malaikat itu makhluk kekal gak? Halo? Ayo dong kita beresmo dong Ayo Malaikat itu makhluk kekal? Pertanyaan saya Manusia itu makhluk kekal gak? Neng dong Kekal? Yang kekal angkat tangannya? Yang gak kekal Yang gak kekal angkat tangannya? Pak Saya bingung pak Angkat tangannya Tapi saya mau Say something Bahasa saya Saya mau kasih satu kebenaran Firman Tuhan Saya mau bilang gini Manusia itu Makhluk Kekal Makanya iblis Pakai hukum Dan ketetapan Kalau manusia jatuh Kalau makhluk kekal jatuh Dibuang kemana? Di perut bumi Dibuang kemana? Di seul Dibuang kemana? Di bumi Dan hari itu yang megang bumi siapa? Iblis Hari itu dibuang ke? Dan hari itu jatuh gak? Kenapa ngomong jatuh? Karena dihembuskan nafas ilahi Kalau bapak ibu baca di Alkitab Di Taman Eden Manusia itu tadi dibilang gini Eh manusia semuanya Lo boleh makan Adam Kamu boleh makan Hawa Kamu boleh makan Tapi cuma satu Itu pohon kehidupan Jangan lo telen Ngerti ya? Hukumnya seperti itu Ketetapannya seperti itu Tapi dirayu Iblis gak pake lucifer yang turun Dia pake yang namanya Ular Oke jadi paham ya? Saya ulangin Sesuai hukum Tuhan Tuhan itu adil Seperti bilang Dimana Kalau Adam makhluk Kekal jatuh tempatnya Dimana sesuai hukumnya Tadi di Seoul Tempat lucifer tadi dibuang Waktu manusia jatuh Keluar dari Firdaus Terjadi hukum alam Manusia akhirnya dibuang ke dalam Namanya Bumi Manusia harus mati hari itu Hari itu Rom manusia masuk kemana? Ke alam? Maut Saudara pernah ingat cerita Pangkuan Abraham? Halo? Pernah ingat ya? Pernah ya? Hari itu ada seorang Apa namanya? Seorang yang namanya Pengemis yang miskin Lazarus ya? Benar ya? Uh dasyat Saudara baca alkitab sebuah Hari itu waktu dilihat Tuhan apa? Dibilang Tolong bilang sama Abraham Supaya kasih aku setetes Ah Air Hari itu deket-deketan Bisa melihat Itu seu Itu dimana ada Ada namanya Pangkuan Abraham Makanya hari itu Apa namanya? Setan Namanya Lucifer Bisa keluar masuk Bisa keluar masuk Nanti kita lanjutkan Manusia harus mati Hari itu Rom manusia masuk ke alam maut Karena kejatuhan Adam dan awa Ini contoh Next selanjutnya Jadi sebenarnya Saya mau bilang Neraka Alam maut Itu dirancang bukan buat manusia Neraka Alam maut Dirancang bukan buat saya dan saudara Sama-sama Kalian-kalian Amin Jangan pernah mau ke tempat itu Kenapa? Karena saudara harus ngerti Hukum dan ketetapannya Karena gini loh Kaktu saudara bawa kasus Saudara harus ngerti Cara melawannya Itu sidang ilahi Saya lanjutkan Tapi iblis membuat manusia Jatuh Waktu mati Masuk ke tempat itu Ketika sesuatu sudah dibuat Hukumnya sudah Tuhan buat Ketetapannya sudah Tuhan buat Kalau kamu jatuh Dibuang Makanya iblis merayu Ayo dong Tolong rayu Tolong rayu Hawa Gak mau gimana caranya Kamu rayu Kamu rayu Supaya dia bisa jatuh Dan akhirnya aku bisa datang ke bapak Bapak dia jatuh loh Buang juga Sama seperti engkau Buang aku Hukumnya kayak gitu Nah saya mau bilang gini Yesus pernah ngomong Di Matius 5 ayat 18 Kita harus cepat Gak boleh baca Buka Nanti bapak ibu buka Ingat Yesus pernah bilang gini Satu iota pun Apa Gak bisa hilang dari namanya Hukum Yang sudah ada sebelumnya Semuanya yang pernah ter Jadi gak bisa dirubah So masalahnya gimana Next selanjutnya Karena hukum Adalah hukum Sekali lagi saya bilang Kalau ngomong sidang ilahi Ngomong hukum Tuhan itu lebih mudah Makanya bahasa Tuhan Pernah gak sih Waktu di jaman Tuhan bumi hanguskan semuanya Kenapa Itu lebih gampang Bagi Tuhan Daripada harus bikin Bikin hukum yang baru Bikin ketetapan yang baru Karena Tuhan itu Adil Saya ulangin Pegang Dari atas sampai bawah Flashback ngerti Tuhan itu adil Gak bisa mengubah Daripada mengubah hukum Tuhan itu lebih baik Musnahkan deh Makanya terjadi air Air bah Yesus mati Yang ajab yang kerennya Dibilang kayak gini Tuhan Sendiri yang turun Untuk Menggenapkan Hukum itu Oke Yesus Mati Dia turun ke alam maut Yang tadinya Kuncinya dipegang Sama 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 Iblis Dan dia bawa Sepertiga malaikat Dia bawa itu ular Dia bawa siapa Semua disitu Dan ambil kunci Alam mautnya Supaya tidak Dibuat Tuhan lagi Hukum yang baru Bahasa saya Dan ini kebenaran Karena Allah Tadi saya judulnya apa Allah adalah Adil Dengan bahasa saya begini Bapak Ibu Dengan gak Ini penting banget Makanya sudah harus ngerti Identitas saudara dan sahih Di hadapan Tuhan Tadinya waktu Iblis dibuang ke dasar bumi Kunci itu ada di Iblis Semua orang bisa keluar Masuk Semua pasukan itu Bisa masuk Tapi sebenarnya sekarang Kenapa Semarang gak bisa Segampang itu Bapak Ibu Kenapa Karena kuncinya Sudah Yesus ambil Yesus turun Dia mati Dia masuk ke alam kubur Dia masuk ke sel itu Dan kuncinya dia Ah Dia ambil Itu hukumnya Itu ketetapannya Makanya gitu Saudara harus ngerti Identitas siapa Saudara Gak bisa dibilang lagi Dibohong-bohongin Ada hukumnya Next selanjutnya Dan seharusnya secara hukum Makanya doanya kita beda Iblis secara hukum Saya mau bilang gini Dunia sudah dimenangkan Bagi siapa Bagi siapa Bagi kerajaan Allah Lihat Ephesus 1 Yang tua 1 Boleh buka Sebentar Berkata begini Jauh lebih tinggi Dari segala Pemerintah Dan penguasa Dan kekuasaan Dan kerajaan Dan tiap-tiap Nama yang dapat disebut Bukan hanya Di dunia ini saja Melainkan juga Di dunia yang akan Datang Dan ayat berkata begini Dan segala sesuatu Yang telah diletakannya Apa Di bawah Di bawah Kaki Kristus Dan dia telah diberitakannya Dan Dan dia telah diberitakannya Kepada Sebagai kepala Dan yang Boleh ke PPT-nya Supaya saudara ngerti PPT-nya Segala sesuatu Sudah diletakkan Di mana Di bawah kaki Karena apa Karena Yesusnya Yang sudah turun ke alam Maut Saudara Saudara kalau ngerti ya Arti Kristus Arti Kristus itu apa Yang di Yang diurapi Saya mau tanya Yang diurapi itu siapa Halo Yang diurapi itu siapa No saudara kan gak pede kan Pertanyaan ya Yang diurapi itu siapa Maafkan saya Saya Suamu Saudara 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 Ayatnya ini keren Saya ulangin Saya ulangin Dan segala sesuatu Telah diletakkan Nyah ini siapa Yesus Di bawah kaki Kris Kristus itu artinya Yang di Yang diurapi itu Siapa Bapak Ibu Saya Yang diurapi siapa Saya Pede Ngerti identitas saudara Makanya kalau Engkau waktu masuk Kedalam namanya Sidang ilahi Engkau ngerti Makanya kita masuk Kedalam ruang Maha kudusnya Dengan apa Dengan darah Anak domba Allah Ngomongin apa Ngomongin Yesus Yang sudah mati Turun ke dalam namanya Allah maut Dan dia ambil Kunci Allah maut itu Itu identitas saudara Paham sampai sini Keren Boleh selanjutnya Maka bumi Sudah ditaklukkan Oleh Yesus secara hukum Diletakkan di kaki Kristus Kristus adalah Kristus adalah Yesus Kakinya siapa Saya mau bilang Dicara cempecata tuh Kakinya itu adalah Saya dan saudara Kaki juga bicara Lambang pemerintahan Kalau saudara buka Di kejadian Kejadian 49 Berkata begini Waktu hari itu Yosua bilang Injek kepala Raja-Raja itu Artinya kaki Itu ngomongin apa Take over Itu ngomongin apa Itu ngomongin sesuatu Yang sudah kau ambil Ali Dan saudara Saya mau bilang Di mana diri letaknya Di kaki siapa Di kaki Kris Kristus Sekali lagi saya mau bilang Kristus itu siapa Yang di Dengan kata lain Yang diurapi itu siapa Kaki Yesus itu siapa Kaki Yesus ngerti ya Kaki Yesus itu siapa Saya Dan saudara Pemerintahannya Secara hukum Kita yang Be Pegang Nanti kalau saya Saya ajak lagi ngerti Identitas Surah di Alkitab Kita ini adalah Elohim Ini kalau saya buka ini lagi Saudara akan makin ngerti Bahwa status saudara Siapa Di mana Di kaki Saudara percaya gak sih Ada Ayatnya berkata begitu Saudara Pirman Tuhan berkata gini Kita ini anak-anak Allah Ditekankan lagi sama Tuhan Saudara ngerti Kalau jadi anak Allah Itu berarti siapa Pewaris Pewaris Yang berhak terima Segala sesuatunya Kuasa Segala Kemuliaan Segala Power Kekuatan Anak-anak Allah Kalau saudara bilang Anak-anak Allah Berarti saudara adalah Allah 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 Makanya nanti Kalau saudara Buka di Alkitab Nanti di waktu Waktu Saul Mengundang seorang dukun Hari itu Kenapa hari itu Yang mengundang dukun Dan hari itu Waktu dia mengundang dukun Untuk memanggil Yang namanya Samuel Hari itu yang sudah mati Nanti Bapak Ibu baca Hari itu dia mengundang Samuel Yang sudah mati Itu di perjanjian lama Waktu dia mengundang Roh Yang namanya Roh Samuel Hari itu di Alkitab dicatat gini Bukan rohnya yang datang Tapi yang datang adalah Sah Samuel Tapi terjemahan Dalam bahasa aslinya Bahasa Ibraninya Berkata gini Tapi wanita itu berkata Aku melihat Elohim Pertanyaannya Kenapa hari itu bisa Nah makanya saya mau bilang tadi Waktu di perjanjian lama Waktu Yesus belum turun Kuasanya dimana Di iblis Iblisnya bisa keluar masuk Bisa membawa semua Yang menjadi pasukannya Yang bisa membawa semua Yang dia inginkan Dibawa ke situ Tapi waktu Yesusnya sudah turun Gak sebisa Ngerti ya Next lanjutnya Dengan cepat Bagaimana masuk sidang ilahi Saudara paham ya Tadi ngerti paham ya Identitas saudara siapa ya Makanya waktu saudara Yang paham identitas saudara Saudara bisa masuk yang namanya Sidang ilahi Bagaimana masuk sidang ilahi Surga yang terbuka Boleh buka di wahyu 11 Set 11 Kalau saudara ingin masuk sidang ilahi Surganya harus terbuka Maka ayat selanjutnya berkata Sesungguhnya ada seekor putih Se seekor kuda putih Dan ia yang menungganginya Bernama yang setia Dan yang benar Ngomongin yang setia Dan yang benar Kalau ngomongin kebenaran Itu ngomongin apa? Hukum Sekali lagi Ngomongin hukum Ngomongin apa? Sidang ilahi Waktu engkau ingin masuk sidang ilahi Yang pertama apa? Surganya harus terbuka Nah salah surganya terbuka apa? Nanti di terakhir Boleh gak? Next boleh Yeremia 23 ayat 18 Memperhatikan Nah boleh buka Yeremia 23 ayat 18 Sebab siapakah yang Tadi yang seperti pas omail bilang Sebab siapakah yang boleh hadir Dalam dewan musyawarat Tuhan Atau dengar kata lain Dalam sidang ilahinya Tuhan Sehingga yang memperhatikan Dan mendengar Kata memperhatikan Dan mendengar Berarti menyediakan waktu Bapak Ibu Memperhatikan Dan mendengar Firman Tuhan Siapakah yang memperhatikan Firmannya Dan mendengarkannya Tuhan nanya Siapa yang memperhatikan Dan mendengarkannya Harusnya pertanyaannya Dan kita harus ngomong Saya Saudara 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 Tapi dalam terjemahan Saya sampai buka Dalam terjemahan lain Yeremia 23 ayat 18 Dalam New Living Translation New Living Translation Ada? Boleh baca sama-sama? Yang jago Yang jago Yang jago Yang jago Yang jago Have any of these prophets Been in the Lord's presence To hear what he is really saying? Has even one of them Cared enough to listen? Yang ngerti boleh ngkat tangan Agak susah ya bibirnya Tapi saya coba artikan Maka Google Translate ya Bapak Ibu ya Yeremia 23 ayat 18 Artinya begini Apakah Ada Dari nabi-nabi Yang Pernah hadir Di hadirat Tuhan Sidang ilahi Dengan kata lain Adalah Hadirat Tuhan Tapi pertanyaannya Dibilang gini Apakah Ada Dari para Nabi-nabi Daripada Imam-imam Daripada saya Dan saudara Yang pernah Hadir Di mana? Di hadirat Tuhan Di mana? Di sidang Ilahi Makanya tadi di depan Saya bilang gini Itu ngomongin apa Ketetapan Engkau sedang membawa Sebuah kasus Buat hidupmu Buat keluargamu Buat kotamu Dan lain-lain Sebagainya Sidang ilahi Sodara ngerti hukumnya Sodara ngerti dasarnya Sodara ngerti ketetapannya Next selanjutnya Nanti ini Boleh next selanjutnya Saya kasih bagan Seperti ini Bapak Ibu Gimana orang bisa Masuk sidang ilahi Ini bahasa saya Yang pertama Naik Menghadap Tahtah Allah Bapak Sidang ilahi Itu ngomongin apa? Penyembahan Tadi kalau Pak Semel Ngomongin namanya doa Tapi saya kupas ini Ngomongin apa? Penyembahan Kalau ngomongin penyembahan Ngomongin apa? Keintiman Ngomongin keintiman apa? Ngomongin pengenalan Blah-blah-blah Sebagainya Setelah menghadap Tahtah Berperkara Bapak Ibu Ayatnya sebenarnya banyak Tapi saya tahu Kita karena Bapak Ibu Memohon ampun Makanya disitu perlu Memohon ampun Tuhan aku melakukan ini Tuhan keluarga aku melakukan ini Makanya Ayub setiap hari Hari itu Anaknya ditahirin Bapak Ibu Dia tahu hukumnya Ditahirin Ngerti ya? Memohon ampun Meminta ampun Setiap hari Pak Luki pernah ngajarin Setiap malam Kamu ingat-ingat Apa yang kamu lakukan Minta ampun Buat keluargamu Buat kotamu Buat dosa-dosa Yang kita lakukan Yang gak Sampai kita gak pernah Gak ingat mungkin kayak gitu Lalu selanjutnya begitu Itu ngomongin apa? Itu ngomongin cuba yang kotor Kelemahan Dan selanjutnya saya bilang gini Allah di surga Menghakimi dengan Adil dengan hukum Ini ngomongin apa? Ini Allah yang setia Ada dasar hukumnya Ini ketetapan ilahi Boleh next selanjutnya Lalu kita naik Selanjutnya Waktu kita naik Kepada Allah Dan Tuhan bilang Kamu lakukan ini loh Ini ngomongin apa? Tuhan Setelah kita menghadap Allah Kita menyediakan waktu bagi dia Tiba-tiba Tuhan kasih Pewahyuan Waktu Tuhan kasih Pewahyuan Kamu lakukan ini Kamu lakukan ini Kamu lakukan ini Hukumnya seperti ini Kamu lakukan ini Makanya kenapa Kita selalu masuk ke dalam Hadirat Tuhan Masuk di ruang rasa itu Ngomongin apa? Open heaven Langit yang terbuka Lalu setelah itu Diterima Allah Bapak Mendengar isi cawannya Cawannya apa? Kamu lakukan doa puasa Kamu lakukan deklarasi Kamu lakukan ini Kamu lakukan ini Yang seperti saya bilang tadi Kamu mengampuni Mungkin apapun Cawannya seperti itu Cawannya seperti itu Tiba-tiba waktu cawannya penuh Kuotanya penuh Allah melakukan eksekusi Karena Allah hakim yang Karena kamu ngerti dasarnya Dan kamu lakukan Dan kamu bawa di hadapan Tuhan Lalu Tuhan bilang Kamu cuma injek kepalanya Dan aku yang ketuk Palu kemenangannya Dan itu adalah Sidang ilahi Masalahnya kita sering kali Gak tahu hukum Dan ketetapannya Sekitar dua tahun yang lalu Waktu saya masuk Ke sebuah rumah sakit Ada seorang anak berkata begini Itu terdengar Apa ya? Terdengar simple bagi saya Waktu saya pencet lift Lift saya Saya pencet Lantai tiga Tiba-tiba Sang anak berkata begini Aku didiagnosa seperti ini Aku didiagnosa seperti ini Tapi tau gak? Dia ngomong apa? Dia setengah sederhana Dia bilang gini Anak dia berkata begini Mamanya berkata begini Tenang nak Kita pulang Kita berdoa Kita masuk kamar Kita menyembah Tuhan Maafkan saya Sesimpel itu sebenarnya Tapi sering kali kita gak Menyediakan waktu Kita gak terima Pau hayuan Dan boro-boro Kemenangan ada di tangan kita Saudara Bapak Ibu Pahamilah identitas kamu Di hadapan Tuhan seperti apa Iblis aja ngerti identitas Saya dan saudara Harusnya kita ngerti identitas Saudara Dan saya Di hadapan Tuhan Pulang dari sini Pakai hukumnya Pakai kebenarannya Dia Bapak yang setia dan adil Masuki cawannya Masuki tempat tersembunyi Terima pewahiwan Dan terima Kemenangan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih.